Mungkin awal kita akan mencoba obrolkan, diskusikan ini dengan Bang Ahmad Rasuluddin Assalamualaikum Bang Ahmad Rasuluddin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Ahmad Rasuluddin, kalau Anda melihat dua peristiwa ini Seperti apakah benarkah memang keduanya ada pelanggaran protokol kesehatan Dan bagaimana realitas memahami atau memandang kedua peristiwa ini Di antara peristiwa-peristiwa yang lain terkait dengan dugaan pelanggaran protokol kesehatan Bisa diberikan pengatarnya Sekali lagi apa yang terjadi pada pernikahan Atta Lilinter dan Aurel Hermansyah ini Justru mengkonfirmasi kepada publik bahwa kasus yang dihadapi oleh Habib Muhammad Rasuluddin Bukan kasus hukum tapi kasus politik Dan juga secara hukum apa yang terjadi Yaitu pernikahan Atta Lilinter dan Aurel yang dihadiri sebagai saksi Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto Mengkonfirmasi ada kriminalisasi dan diskriminasi terhadap Habib Muhammad Rasuluddin Yang pertama kita harus lihat bahwa dua peristiwa yang terjadi Yaitu pernikahan Putri Habib Besik Sihab dan juga Putri Anang Hermansyah ini Yang menikah dengan Atta Lilinter ini Sama-sama dilakukan pada masa pandemi COVID-19 Jadi sampai hari ini pemerintah belum pernah mencabut keputusan Presiden Tentang adanya bencana non-alam yang pernah dikeluarkan oleh Presiden Jokowi Bahkan sampai hari ini program-program terkait penanganan pandemi masih turun digalakan Terakhir rencana mudik juga dilarang oleh pemerintah Itu menunjukkan memang keadaan atau kondisi bangsa kita masih dalam situasi pandemi Dengan demikian karena situasi pandemi segala hal yang berkaitan dengan Berkaitan dengan upaya FDR untuk melakukan pencegahan dan atau penanggulangan pandemi tetap berlaku Dan dengan demikian juga undang-undang yang berkaitan dengan masa pandemi ini Yaitu undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan Demikum juga berlaku begitu Nah ini kondisinya tidak berubah masih dalam situasi pandemi COVID-19 Yang kedua pernikahannya juga tidak berbeda begitu Bahkan kalau kita lihat apa yang kemudian jadi bagian dari protokol kesehatan Misalkan social distancing itu pada pernikahan Anang Hermansa ini Putrinya ini justru lebih ya karena dia artis sebagai pejabat yang hadir Jadi aspek keterjagaan social distancing itu malah lebih tidak terjaga Bahkan ada putu-putu yang beredar itu dalam kondisi rapat dan tidak menggunakan masker Padahal kan selama ini pemerintah selalu menggalakkan 3M Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan Nah tentu saja apa yang diimbaukan oleh pemerintah itu Jadi tidak relevan ketika acara itu yang melanggar protokol kesehatan itu Justru dilegalisasi atau dilegitimasi melalui kehadiran Presiden Joko Widodo Dan Menhan Prabowo Subianto Lebih lanjut kita juga sangat berhatin Kita kemudian di sosial media menemukan kembali video viral Di mana ada seorang anggota warga masyarakat sedang melakukan hajatan Di musim pandemi yang dimati-mati oleh aparat penegak hukum Karena dianggap menyusahkan aparat penegak hukum Karena dianggap melanggar ketentuan Dan tentu saja ini berbeda sekali dengan apa yang dialami oleh Anang Hermansa Selaku pihak yang punya hajat atau stable hajat Pernikahan antara Aurel, Hermansa dengan Ata Halilintara Dan tentu saja ini adalah bentuk diskriminasi Nah, kriminalisasinya bisa kita lihat pada persoalan begini Kalau pada kasus Anang Hermansa Yakni Aurel dan Ata ini Yang dihadiri Presiden Jokowi dan juga Menhan Prabowo Subianto Bukan pelanggaran protokol kesehatan Tidak dapat diterapkan ketentuan pasal 93 Juntuh pasal 9 undang-undang nomor 6 tahun 2018 Maka dihukum kepada Habib Rizik Sihab Juga tidak bisa diberlakukan Pemaksaan penerapan ketentuan undang-undang protokol kesehatan Khususnya ketentuan pasal 93 Juntuh pasal 9 undang-undang nomor 6 tahun 2015 Kepada Habib Rizik Sihab Di antara pasal-pasal lain yang bejibun Pasal ini sebenarnya ringankan dia Hanya 1 tahun dan dendam 100 juta Hanya memang kemudian penyidik memasukkan ketentuan pasar 160 Yang ancaman pidananya 6 tahun Dan kemudian juga muncul pasal-pasal lain Seperti pasal roh Pasal 14-15 undang-undang nomor 1 tahun 1746 yang ancaman pidananya 10 tahun Nah, dengan demikian apa dialami oleh Habib Rizik Sihab Itu adalah sebuah tindak kriminalisasi oleh apal penegak hukum Karena acara pernikahan Habib Rizik Sihab Putrinya itu bukanlah tindakan yang melanggar hukum Sebagai mana yang dilakukan oleh Anang Hermansah terhadap putrinya Sehingga apa yang terjadi pada Habib Rizik Sihab Merupakan satu tindakan kriminalisasi Yakni satu peristiwa yang bukan pidana Tapi dipaksa menjadi peristiwa pidana Berdalih undang-undang kekarantinan kesehatan Berdalih pelanggaran protokol kesehatan Berkaitan dengan adanya kumpul-kumpul di Petamburan Ini perspektif yang pertama ya Mengkonfirmasi adanya kriminalisasi Perspektif yang kedua Oke lah, jika benar Bahwa peristiwa yang terjadi di Petamburan Pernikahan putrinya Habib Rizik Sihab Adalah satu peristiwa pidana Yang kemudian disidik dan dituntut di muka pengadilan Dengan ketentuan undang-undang kekarantinan kesehatan Semestinya setiap warga negara Itu bergedudukan hukum yang sama Tidak boleh ada pembedaan Ini putri ulama, ini putri artis Ini putri ulama yang saksinya orang biasa Ini putri artis yang saksinya presiden dan menahan Tidak boleh Karena konstitusi kita itu menyatakan Semua warga negara bergedudukan yang sama Di muka hukum gitu Maka demi hukum Anang Hermansa selaku Sebulbet Itu harus dipersoalkan Karena dia juga melanggar undang-undang kekarantinan kesehatan Terlebih lagi Menteri Pertahanan Prabowo Sudianto Dan Presiden Joko Widodo juga Bisa dikenakan ketentuan pasal 55 ayat satu ke satu Kau waktu Yakni Apa yang disebut dalam pidana itu Delneming Atau penyertaan Atau memberikan perbantuan Atau serta melakukan tindak pidana Sebab mereka semestinya harusnya Mencegah kejadian pelanggaran protokol kesehatan Pada pernikahan putri Anang Hermansa tadi Tetapi mereka justru tidak melakukan tindakan penjagaan Justru mereka menjadi saksi yang menyempurnakan Peristiwa pelanggaran protokol kesehatan Yakni adanya kumpul-kumpul dalam pernikahan putri Anang Hermansa Nah Pada faktanya kita tidak lihat itu Dan sampai hari ini tidak ada kabar Tentang penyidikan kasus itu Dan saya bisa katakan mustahil Karena Gak mungkin pejabat negara dinaikkan Dan harusnya Kalau mau fair Fakta terkait kasus Anang Hermansa Yang mengadakan acara pernikahan ini Harusnya dijadikan Satu bukti Bahwa Habib Rizizab tidak salah Dan harusnya segera dilepaskan Jaksabnya menuntut lepas nantinya Cuman karena proses ini sudah bergulit Di persidangan Mau tidak mau Tetap menunggu proses Pembuktian Dan seterusnya Begitu Tapi di luar itu semua Sebenarnya ada ketidakadilan Yang dialami oleh Masyarakat berkaitan dengan Adanya pembidaan Ingat ini bukan Perkara Seorang Aurel Atta Dan Anang Hermansa Dengan keluarga Habib Riziziz Ya tidak Ini adalah Parade Ketidakadilan yang Kemudian publik ikut merasakannya Publik juga ikut muak Begitu melihat Hal ini Dan tentu saja Satu sisi sedih Perhatikan Karena keluarga Habib Sasi siat Diperlakukan Tidakadilan Sisi yang lain juga marah Kenapa Kalau artis seperti keluarga sultan Ada istilah anak muda sultan Wah bebas Begitu Nah karena itu Tindakan yang paling tepat Menurut saya Presidio segera Perintahkan ke satu untuk melakukan apa yang kita sebut dengan deponering atau seponering lah, menghentikan kasus itu tidak perlu itu dilanjutkan persidangan buang-buang waktu tapi kalau tetap melakukan, nah semakin menegaskan bahwa rezim ini memang rezim yang zalim, rezim anti ulama, rezim yang memang menegakkan hukum suka-suka ya itu ada alasan juga diantara yang berkembang di publik sudah dilakukan protokol kesehatan berkaitan dengan swab atau seberapa jauh itu menjadi syarat tentang ada atau tidak adanya pelanggaran jadi begini ya, konstruksi pelanggaran itu bukan semuanya harus dilanggar ada lima aturan, satu satu saja dilanggar itu sudah pelanggaran jadi pelanggaran itu tidak harus kumulatif, semua dilanggar ada lima larangan satu saja dilarang itu jelas juga merupakan pelanggaran persoalannya kan justru yang menjadi pengetahuan publik itu bukan masalah swab, antigen, dan sebagainya tapi berkaitan dengan kumpul-kumpulnya dan itu yang pertama kali dipersoalkan itu kan kerumunan dan larangan kerumunan itulah yang kemudian dijadikan dasar mengkriminalisasi habis risik sihat padahal pada kasusnya biar risik sihat beliau telah membayar denda kepada pemuda DKI memang harusnya genusnya itu bukan masuk delik pidana itu pelanggaran saja ketika dibayar denda selesai tapi ini dipaksakan masuk ke pidana jadi sekali lagi adanya swab, antigen, dan sebagainya tidak menghilangkan unsur adanya pelanggaran pada rangkaian keseluruhan protokol kesehatan nah diantara yang paling jelas dilanggar itu adalah tidak dijaganya sikal distansi dan kita tahu itu foto-fotonya beredar kita sholat saja suruh jaga jarak satu meter begitu akad nikah dan kemudian foto-foto itu rapat sekali ini kan sama saja merendahkan akal kita saya kira itu yang menjadi substansi bukan apakah sudah antigen dan tidak kemudian di kasus ketamburan tidak ada itu bukan tapi satu saja diantara berbagai aturan protokol kesehatan dilanggar ya tetap itu pelanggaran kesehatan kita kalau mau bicara hukum itu equal atau sejajar setara tetapi kalau dalihnya alasannya memang tidak membedakan itu alasan-alasannya bisa dibuat-buat begitu ya yang membuat publik semakin apa berreaksi merespon secara masif itu diantaranya juga karena dirilis di naman sesnek kalau tidak salah nah seberapa jauh Anda melihatnya ini sebagai-bagian dari apa resistensi publik katakanlah begitu saya terus terang perhatian sekali ya ketika melihat sendiri itu di upload di laman setnek itu kan sekertian negara lembaga resmi negara harusnya semua kegiatan yang di upload di setnek itu berkaitan dengan kegiatan negara kegiatan pemerintahan misalkan kunjungan kerja presiden penerima anggota dan konsul misalkan presiden katakanlah walaupun itu pencitraan melakukan apa namanya istilahnya itu kalau kunjungan berdak sidak itu istilahnya ah lupa saya Jokowi itu biarkan sering begitu nah kalau itu masih mending tapi kalau pernikahan anang aura ini bukan termasuk dan tidak terkategori kegiatan pemerintah kegiatan penyelenggaraan negara bukan bukan acara resmi kenegaraan bukan bagian dari tugas pemerintahan makanya presiden harus paham dia dirinya ini adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan makanya dia setiap bertindak itu harus dalam kapitas menyelenggarakan tata kenegaraan dan menyelenggarakan aktivitas pemerintahan oh iya saya ingat katakanlah kalau presiden berusuhan di upload masih masuk akal karena itu bagian dari tugas pemerintahan presiden mengunjungi rakyat ini bukan tidak terkait dan kecuali kalau presiden mengisafi dirinya itu hanya Pak Lurah Kilurah ya boleh lah kalau dia mengasosiasi dirinya Kilurah hanya berjabat sekelas kepala desa yang kemudian ada warga desa nikahan dihadir ya oke lah ini negara dan saya kira lebay setnek sampai mengeluarkan itu di lamanya tentunya banyak hal yang lain yang bisa di upload setnek misalkan setnek mengupload kebanjiran atau musibah banjir bandang di NTT dan NTB yang kemudian dengan itu membuat publik bersimpati dan berempati untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada segedap anak bangsa yang mengalami musibah dengan di uploadnya peristiwa anak aurel pernikahan di setnek ini kan pada saat yang sama ada musibah ini kan seolah-olah negara tidak peduli pada rakyatnya rakyatnya sedang kena musibah bencana yang di upload masalah malah acara seneng-seneng acara gembira acara pernikahan itu kan seneng-seneng acara bahagia begitu Cak Selamat ya kalau di media itu kan salah satu yang di ekspos itu adalah apresiasi anang kehadiran dua tokoh kita ini antara Pak Jokowi dan Pak Bo karena dianggap sebagai simbol kesatuan setelah melalui sebuah proses kontestasi politik sebelumnya bagaimana Anda melihat seperti ini kalau dilihat dari sisi respon publik terhadap itulah kekeliruan mereka mereka itu tidak bisa menyelami suasana kebatinan publik begitu Prabowo Subianto itu berkoalisi dan menjadi Menhan Jokowi masyarakat itu sudah tidak terikat dengan Prabowo lagi artinya masa bodoh lah mau Prabowo mau bersatu atau tidak bertengkar atau tidak juga masa bodoh masyarakat artinya tidak ada kausalitas simbolik antara Prabowo dengan Presiden itu akan berimplikasi pada bersatunya perpembelahan perpecah di tengah umat pembelahan ini kan bukan terjadi karena itu karena simbol-simbol yang bertarung bukan tapi karena adanya kezaliman yang kemudian rakyat tidak rela tidak redok di zaliman sehingga rakyat mengasosiasi dirinya akan melawan kezaliman itu kasarnya Prabowo mau nyebong terserah saja kita tidak di apa tidak diberi keadilan gitu loh jadi peristiwa-peristiwa yang disimplifikasi itu menunjukkan penguasa ini tidak paham apa yang ada di benak atau apa yang suasana kebatinan yang ada di di tengah-tengah masyarakat jadi seolah-olah semua itu bisa diselesaikan dengan pencitraan dengan aksi-aksi simbolik padahal justru hal-hal seperti itu bukan yang kemudian mengkompensasi kemarahan publik menjadi bersatu menjadi saling apa namanya rukun tidak justru malah marah publik enak saja mereka berdua-dua gitu di tengah pandemi pesta-pesta kami punya ulama justru ditangkap dipenjara itu kan justru menambah publik marah gitu loh ini nampaknya ada apa ya seterupnya tidak nyambung gitu loh jadi antara penguasa dengan rakyat itu tidak ada konduktor jadi isolator jadi semua punya persepsi pikiran yang tidak nyambung penguasa yang mikirnya ngalor rakyatnya ngidul gitu kan ada upaya untuk meresionalisasikan semua kebijakan apapun termasuk dalam dugaan adanya pelanggaran dengan komunikasi politik agar kemudian publik akhirnya bisa menerima bahwa itu adalah yang logik rasional bisa diterima keberadaannya nah seperti apa itu Anda melihatnya ini antara realitas yang berkembang di publik dengan upaya-upaya komunikasi politik yang dibangun oleh penguasa atas berbagai katakanlah ketimpangan-ketimpangan yang dikesan yang menjadi kesan diantara publik sekarang ini termasuk dalam konteks pelanggaran terhadap protokol kesehatan ini ya menurut saya komunikasi publik pemerintah khususnya Presiden Jogowo itu buruk sekali menghadiri pernikahan di tengah pandemi di saat rakyat itu sedang protes ulama yang ditangkap gara-gara protokol pandemi itu kan komunikasi yang buruk justru itu sama saja dengan pamer kejemauan gue Presiden lo mau apa kira-kira begitu tidak bisa menyelami apa yang dirasakan publik bahwa hari ini publik merasa terzalimi di perlakuan tidak adil karena adanya diskriminasi dalam penegakan protokol kesehatan selama ini acara kumpul-kumpul pejabat dibiarkan saja dulu ada kasusnya Bambang Susatyo kemudian ada kasusnya Rafi Ahmad sama si Ahok itu tidak pernah masuk menjadi proses pidana nah ketika acara pernikahan yang simponnya publik ini kemudian dihadiri Presiden itu seolah-olah mau menampakkan kesombongannya jumawanya makin ditampakkan kepada masyarakat nah ini bukan komunikasi yang kemudian merasionalisasi tindakan pejabat tindakan pemerintah yang mengambil tindakan hukum kepada Habib Rizik siap justru ini memanti kemarahan publik selama semestinya kan cooling down dan apa sih urgensinya presiden hadir di acara pernikahan apakah kemudian dengan kehadiran presiden itu rakyat kemudian sejahtera kemudian rakyat kemudian bisa makan enak bisa beli bakso semua atau bisa beli sati semua enggak malah pada saat presiden mengadiri perdikahan itu malah balak yang jat yang turun nah ada banjir bandang di NTP itu kan harusnya penguasa kalau peka lagi-lagi kalau peka ya tapi kalau penguasa pekok ya enggak tahu saya ya sebetulnya ini problem apa sih kok tampilan penguasanya itu seperti itu kalau kita melihatkan tampilan dan kebijakan itu kan sesuatu yang selalu hadir di tengah-tengah kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat tapi kok kecenderungan tampilan kebijakannya seperti yang kita rasakan sekarang menimbulkan resistensi publik problemnya di apa sih Bang? ya problemnya memang kepada sistem politik ya ini saya sebut ini kekuasaan yang menjalankan sistem politik sekuler radikal sudah sekuler radikal jadi tidak ada ruh agama tidak ada ruh kesadaran bahwa dia nanti akan diadili oleh Allah SWT bahwa setiap kezaliman nanti akan ada balasannya oh kehidupan itu tidak hanya pada saat berkuasa kalau lah bisa berkuasa sampai 3 perhudi atau sampai 5 perhudi atau sampai mati begitu berkuasa tetap saja akan kembali kepada Allah SWT dan keinsyafan terhadap kembali kepada Allah itu tidak ada sehingga tidak menjadi dorongan bagi penguasa untuk melakukan safe control kontrol diri menginsyafi diri sehingga semua tindakanannya itu tidak dilakukan dulu baru dilegitimasi bukan harusnya ditakar dulu dipikirkan dulu kira-kira saya kalau mau melakukan ini respon masyarakat bagaimana ya apakah hal ini menyakiti atau tidak ya kira-kira kalau saya jadi rakyat penguasanya dan seperti itu nampaknya hilang karena tadi memang tidak ada karena sudah sekuler sekuler radikal jadi yang nampak hanyalah praktik kejumawaan mumpung berkuasa nah kalau sudah begini kasihan rakyat jadi rakyat seharusnya adanya pemimpin itu harusnya melindungi mengayang mereka ini ada pemimpin itu mereka diperlakukan tidak adil oleh pemimpinnya begitu ya apakah itu bisa dirunut dari apa historical keberadaan kebijakan politik penanganan penanganan apa covid-19 sejak awal ya kalau kita perhatikan seperti ini akhirnya bergulir sehingga tampilan kebijakan penerapan hukumnya atau low optimal sebenarnya itu seperti sekarang yang kita rasakan kalau Anda melihatnya seperti apa saya kira tidak hanya ditarik ke belakang di pandemi covid-19 sejak 2020 yang lalu tapi ditariknya sejak pilkada DKI Jakarta di 2016 ini kan dendam politik yang berkelanjutan kita tahulah ahok dahulu itu kalah bukan karena kekuatan partai politik tapi kekuatan gerakan politik keumatan yang dimotori oleh gerakan ormas dan tokoh yang tokoh penggerak kalau kita bicara tokoh penggerak kita tidak bisa pungkiri ini adalah hadir bisnis sihat kalau ormasnya tentu saja ada dua HTI dan FPI dan HTI yang pertama kali dibubarkan belum menyusul FPI nah ini kan kelanjutan bahwa mereka ingin terus berkuasa tanpa ada kritik yang merongrong kekuasaan mereka dan mereka melihat bahwa kalau kritik itu berasal dari partai itu mudah sekali untuk ditundukkan contoh kritik dari partai gerindah ketika diberi menteri pertahanan dan menteri KKP sekarang ganti bukan menteri KKP menteri parekraf itu selesai tidak ada kritik nah yang sulit itu kan membungkam kritik dari gerakan politik keumatan karena gerakan politik keumatan itu kalau mereka mengkritik murni benar-benar ingin memperbaiki bangsa ini tidak berteriak dalam rangka untuk minta posisi jawaban bukan tidak berteriak dalam rangka biar dijadikan komisaris PT ini PT itu bukan mereka murni ingin pemerintah menjalankan amanah memimpin rakyat itu dengan baik kalau sudah baik ya tidak akan diganggu tapi kalau buruk itu selalu diingatkan diluruskan kembali memang pada akhirnya pandemi COVID-19 ini kan banyak masalah banyak masalah baik dari sisi apa namanya dijadikan dalih untuk melakukan sejumlah kebijakan yang menurut saya ini tidak masuk akal tapi ya sudah lah semua alasnya pandemi misalkan efisien APBN boleh diatas 3% dan tanpa batasan maksimum itu dalihnya pandemi terakhir BI lah BI kok borong obligasi pemerintah ini kan sama aja cetak uang itu sama aja nggarong duit rakyat yang ada di tabungan memang uangnya tidak berkurang yang ada di tabungan tapi nilainya itu akan jatuh kenapa ada inflasi ada inflasi karena pencetakan uang ada inflasi karena aksi yang dilakukan oleh BI karena apa BI itu kan mengambil tindakan itu bukan uangnya BI dalam pengertian kan nanti baliknya ke rakyat juga karena fiskal negara kita itu kan ditopeng oleh APBN APBN yang bayar siapa? rakyat nah banyak hal-hal yang kemudian semua mengkambing hitamkan pandemi covid nah pada kasus untuk membuka melawan politik pandemi covid itu juga dijadikan sarana jadi kalau untuk ekonomi dalih untuk menutupi kegagalan dan memberikan fasilitas untuk ya ini kan orang kerja kerja gak becus tapi minta banyak fasilitas nah kalau kerjanya becus kan dapet duit karena kerjanya gak becus ya nyalahin pandemi kemudian minta fasilitas defisit APBN sampai seribu triliun yaudah gak ada misalnya gak usah ada negara aja autopilot aja ada pemerintah kalau kita langsung suruh bayarin pajak terus dari tindakan mereka yang tidak pruden menurut saya tidak pruden keliru itu karena apa ujung-ujungnya kita yang menanggung kalau pejabat itu dia memang gak tahu dia udah dapat gaji kita yang bayar pajak semua kita gak pernah dapat gaji dari negara bagaimana pendapat anda soal perasaan publik bahwa setiap kali implementasi kebijakan atau produk kebijakan judul yang melanggar yang ada di garda terdepan pelanggarnya judul apa yang memproduk kebijakan atau para pengambil kebijakan itu sendiri pendapat anda gimana bang? ada adegium yang sebenarnya itu bentuk kejengkelan kemarahan tapi ya sudah lah mau apa lagi kan ada adegium yang mengatakan sultan mah bebas itu kan sebenarnya satu sindiran satu ira yang udara itu mau ngomong apa lagi bingung gitu loh bodo amat ya karena mereka penguasa penguasa mah bebas mau suka-suka gitu loh ya buktinya waktu pencalonan pilkada diberan sama mantunya Jokowi juga melanggar protokol setel tidak ada masalah tetap lanjut dan itu juga kan yang dipersoalkan oleh Habib Risi siap dalam eksepsinya nah saya kira begini ya pemerintah negara semestinya dia harus memahami setiap tindakannya itu akan menjadikan proseden akan menjadi legasi akan menjadi teladan dan setiap ada kekeliruan maka rakyat pasti akan merefer kekeliruan tadi dan mempersoalkan setiap peristiwa dengan peristiwa yang keliru ini kenapa kok gitu yang itu kok gak dibegitukan dan wajar rakyat mempersoalkan itu karena memang keadilan itu walaupun tidak dituangkan dalam tulisan dirasakan oleh yang jelas kalau orang diperlakukan beda itu jelas tidak adil diskriminasi dan ini yang nyata ketika barisan sono yang melanggar dianggap biasa ketika barisan sini yang melanggar dipersoalkan itu juga yang terjadi dalam kasus ITE kan kalau kasus ITE yang melanggar yang pro-regime dilaporkan bekali-kali juga gak calang-calang giliran yang melawan wah sebentar aja langsung naik giliran kritiknya lebih kuat lagi eh nyalahin undang-undangnya kurap-kurap mau merevisi undang-undang ITE sampai sekarang juga gak celas jadi ya rakyat itu kan punya akal bisa menilai kecuali mereka berasumsi rakyat itu seperti pendukung mereka yang salah ataupun benar ya sendiko dawo itu beda saya kira nalarnya jangan begitu kita harus membuat nalar memimpin itu bahwa rakyat itu punya kemampuan mengindera apa yang kita lakukan bukan kemudian punya punya persepsi ah saya mau melakukan apapun rakyat pasti taat buka ketaatan rakyat itu kan ada syarat ketaatan rakyat itu mana kalah penguasa taat kalau penguasanya zolim ya rakyat mengkritisi dan itu wajib kalau ada penguasa zolim justru ditaati bahaya negara sebetulnya sebetulnya instrumen apa sih yang strategis agar masukkan tentang peta persoalan yang dihadapi oleh rakyat atau masyarakat katakanlah publik itu bisa didengar oleh penguasa atau pengambil kebijakan atau seperti apa sebetulnya kalau hari ini tentu saja masukan publik itu lebih mudah diterima penguasa karena sarana komunikasi termasuk di dalamnya ada IPI ada medsos itu lebih lebih cepat menyampaikan seluruh unak-unak kalau dahulu kan komunikasi itu agak terbatas kalau hari ini kan ibaratnya kelamannya Pak Presiden memberikan semacam komen kan juga cuman kembali informasi itu mau diperlakukan seperti apa apakah segedar hanya diketahui atau bahkan punya punya satu keyakinan bahwa semua yang kritik saya itu hanyalah orang-orang yang yang gak suka saja orang yang kritik saya itu orang yang jeles saja orang yang kritik saya itu orang yang cemburu saja karena gak berkuasa nah kalau pendekatan seperti itu kritik apapun tidak akan berubah keadaan dan memang yang menjadi penting itu adalah keterbukaan keterbukaan seorang pemimpin untuk menerima kritik bahwanya keterbukaan seorang pemimpin untuk mengisapi bahwa dia juga bisa salah dan ketika salah itu segera berubah bukan melegalisasi dengan kesalahan-kesalahan berikutnya kumpul-kumpul Presiden Jokowi ini kan berulang kali terjadi sampai yang paling rame dulu kan waktu dia kunjungan ke daerah NTT itu yang paling rame itu dan sekarang diulangi lagi dengan hadir di pesta pernikahan Putri Anang Hermansa jadi saya kehabisan kata-kata Cak Selamat kalau dari sisi peran pers sendiri kemarin ada seorang jurnalis senior itu yang menulis yang ya dia sepertinya sangat menyayangkan bagaimana junior-junior jurnalis itu benar-benar tidak mempositioningkan pers itu sebagai watchdog lagi tapi justru menjadi corong nah anda melihatnya seperti apa kan pers adalah salah satu pilar sebetulnya yang berikan yang jadi apa entitas yang memiliki pran strategis untuk berikan apa masukan-masukan yang sangat berharga yang strategis untuk kebijakan-kebijakan yang diambil ya semestinya pres demikian tapi kalaulah pres tetap nyembong gitu kan sosial media kan juga menyampaikan kritik yang berimbang sebenarnya dan semestinya kan penguasa pemerintah itu tidak melihat siapa yang mengajukan kritik tapi sustansi kritiknya memang hari ini kita juga sayangkan lah ada kerja-kerja jurnalisme itu tidak lagi menjadi pilar penyeimbang yang memberikan kontrol ada pekuasaan dulu justru jurnalisme ini satu pilar pekuasaan juga yang ditakuti oleh penguasa karena kritik yang dilakukan jurnalisme itu dulu benar-benar menghipnotiskan seperti harus dilakukan oleh penguasa sekarang memang ya itu tadi memang seperti corong penguasa tapi alhamdulillah kita ada sosial media ada wartawan-wartawan lepas yang mereka tetap menyiarkan kebenaran yang tulisannya tidak akan mungkin dikurangi dipreming oleh redakturnya kasarnya tidak akan ada beredel lah dari dewan redaksi karena dia nulis-nulis sendiri diedarkan sendiri ya sekarang itu susah juga untuk mengkondisikan opini sejak adanya era teknologi digital ini nah baliknya tadi kepada sikap batin dan sikap politik dari pemerintah menikapi informasi terutama ya khususnya kritik itu kalau kritik dipandang sebagai ikhtiar untuk mengiarkan penguasa sebagai bentuk rasa sayang rakyat kepada penguasa maka penguasa akan terbaik tapi kalau kritik setiap yang kritik itu sudah dianggap hoax kritik dianggap menyebar kebohongan kritik dianggap makar ya begitu jadi gaduh aja ini negara gaduh ya makasih selamat bidang-bidang nanti kita akan respon lagi di akhir